Terima kasih. 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 Dibahas gak sih di dalamnya Pak Jolie terkait dengan Komisi politik terkini Memang tadi sempat dibahas Bahwa kita berharap Pasca 17 April 2019 Hari pencoblosan Yang sudah kita lalui bersama Mudah-mudahan kita semuanya Bisa tenang, sabar Melihat Situasi perkembangan Sekaligus juga mari sama-sama Kita menjadi masyarakat yang dewasa Dalam alam demokrasi yang sehat Kita ingin Tentunya menghindari Terlalu berlebihan Tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali Namanya politik, namanya pemilu Pasti akan terus ada perbedaan Pendapat, perbedaan persepsi Dan lain sebagainya Tapi sama seperti yang pernah saya sampaikan Bahwa sikap terbaik Bagi kita adalah menunggu sampai dengan Penghitungan terakhir Yang nanti akan diumumkan secara resmi Oleh KPU Penyelenggara pemilu kita harapkan Benar-benar bisa menjalankan tugasnya hari ini Yang berat Kita tahu cukup banyak Sudah-sudah kita menjadi bergabat Dalam arti Ya Meninggal dunia Dan juga sakit Karena berjuang Untuk bisa Menyelenggarakan pemilu secara Damai dan juga demokratis Kita hormati itu semuanya Kita apresiasi Dengan cara sabar Menunggu Waktunya masih ada Penghitungan terus berlangsung Dari hari ke hari Kita bisa monitor secara langsung Berapa persen Suara yang sudah direkapitulasi Perolehan dari Pilpres maupun Pilek Juga bisa kita monitor bersama Nah mudah-mudahan Paling akhir nanti Tanggal 22 Mei Kita semuanya sudah Bisa Menerima Apapun hasil Yang telah Yang akan dijelaskan oleh KP Yunan Mas kembali Apapun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.